Rita terheran-heran mengetahui cucunya yang masih berumur satu tahun itu sudah hafal beberapa huruf dalam alfabet. Hal ini terekam dari tayangan video di akun TikTok Rita underscore Amelia, baru-baru ini. Dia berbicara dengan bayi yang akrab di sapa cipung itu melalui video call. Lantas Susrini yang merupakan pengasuh Rayanza menawarkan kehebatan cipung, terekam Rayanza memegang mainan huruf O, saat ditanya Susrini. Ia pun mengamatinya, lalu menjawab, O. Rayanza juga sudah kenal dan mampu melafalkan huruf G dan K, sontak Mama Rita kagum. Alhamdulillah. Ah, pinternya. Kata Mama Rita. Pada huruf M, Rayanza menyebutnya, Mama. Cipung juga sudah tahu huruf U dan B tak pelat, Rita pun makin takjub. Ya Allah. Anak bayi apa ini? Ujarnya. Video itu pun ramai komentar kocak warganet. Mereka memuji ketelatenan Susrini membimbing cipung. Memang, kemampuan Rayanza itu ternyata tak lepas dari peran Susrini, pengasuhnya. Rupanya Susrini memiliki cara untuk membuat anak di usia satu tahun seperti Rayanza bisa mulai mengenal huruf. Mulai dia berbicara, kita langsung kasih kayak Rayanza A, U atau B, kata Susrini dikutip dari acara Saurans. Tapi yang dia bisa ucapin pertama bol atau K, sambungnya. Setelah memperkenalkan huruf, Susrini akan mengucapkan huruf untuk diikuti Rayanza. Di situ saya tes abjadnya, satu huruf, misal A atau B, kalau dia udah bisa ngucapin langsung, kita kasih hurufnya, ujar Susrini. Jadi nanti untuk memudahkan dia bisa membaca atau menulis, imbuhnya. Menurutnya tak masalah untuk anak seusia Rayanza tahu abjad secara acak. Karena yang penting di sini adalah Rayanza sudah mengenal huruf. Jadi kita ngikutin Rayanza, enggak apa-apa enggak usah berurutan, abjadnya diacak, ujarnya. Yang penting dia tahu huruf, nantikan masuk dalam pikiran dia. Nanti lama-lama dia bisa tahu, sambungnya. Saat sudah mengenal bentuk huruf, Susrini juga bisa kembali menguji kemampuan Rayanza. Di jalan itu ada O ada B, itu kan nanti memudahkan dia belajar membaca, ujar Susrini. Cara Susrini mengajarkan pengenalan huruf abjad itu mendapat tanggapan positif dari netizen. Bener acak enggak apa-apa, yang penting tahu dulu itu hurufnya. Biasnaya kalau urut cuma sekedar menghapal, tapi kalau pas acak bingung, tulis Aam. Susrini telatenya ngelebihin guru paut yang pakai seragam, tulis Fathan II Arsyaka. Wah ilmu baru nih, aku juga lagi tahap ngajarin anakku baca tulis, makasih Sus ilmu gratisnya, tulis Fitria underscore Agus. Banyak belajar parenting dari Susrini, mumpung gratis dan enggak kebanyakan teori yang ribet, tulis Rindumovia 11. Terima kasih telah menonton!